Satu unit mobil minibus ludus terbakar di jalan lintas Sumatera tepat di km 25 kecamatan Batin 8 Desa Limbur Tembesi pada selasa 27 Juli 2021. Kasat Lantas Polres Tarolangun AKP Jalil Sidabutar menyebutkan pihaknya menemukan mobil yang terbakar tersebut di tepi jalan lintas tanpa nomor plat dan pengendara di sekitar tempat kejadian. Lanjutnya pihak Polsek Batin 8 menemukan mobil tersebut pada pagi hari sekira pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pihaknya memperkirakan kejadian kebakaran terjadi pada dini hari. Satu lantas Polres Tarolangun memperkirakan bahwa mobil yang diduga senia tersebut terbakar pada pukul 3.30 atau 4 waktu Indonesia Barat. Saat menuju ke lokasi kejadian, Satu Lantas tidak menemukan satu orang pun di tempat kejadian tersebut. Ia menambahkan untuk saat ini masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui kepemilikan mobil yang hangus tersebut saat dicek mobil tersebut tidak memiliki nomor plat. Pihaknya juga belum mengetahui penyebab kebakaran yang menghanguskan mobil senia tersebut. Untuk itu pihaknya membawa mobil hangus terbakar itu ke unit laka lantas Polres Tarolangun. Awalnya kami dihubungi oleh Kapolsek Batin 8, katanya ada mobil bekas terbakar, tidak ada lagi ditemukan apinya. Tadi sekitar jam 6 kami dihubungi, kemudian kita suruh anggota unit laka ke TKP, kemudian dievakuasi ke unit laka. Kalau ini lokasi di mana percisenya desanya? Lokasi di Kecamatan Batin 8, di Limur Tembesi, kilometer 25, jalan lintas Sumatera. Kalau kita lihat dari kejadian ini Pak, ini terbakar ini kalau perisi sudah berapa lama ini Pak? Kalau kita lihat tadi pagi kan sudah ke TKP sekitar jam 6, api tidak ada lagi. Diperkirakan kemungkinan sekitar jam 4 atau jam 4.30 lah. Untuk pemilik mobil di TKP tidak ada, kita temukan, kemudian kita tanya juga warga-warga sekitar, tidak ada yang tahu. Kemudian mobil juga identitasnya masih dalam penyelidikan kita, karena nopolnya depan belakang juga ada. Untuk jenisnya kayaknya itu senia ya, nanti akan kita adakan pendalaman lagi. Itu sengaja dibawa atau bagaimana Pak kalau untuk apa nomor polisinya? Atau memang tidak terpasang di situ atau memang dibawa sama si pemilik? Kalau nomor itu kalau terbakar gitu Pak, itu bisa hancur atau memang mungkin dilepas? Kita tidak tahu ya, atau memang dari awalnya memang tidak ada nopol, atau setelah kejadian nopolnya dilepas. Kita tidak tahu. Tapi sepertinya memang dari awal tidak ada nopol, karena terbakarnya merata, tidak ada bekas. Kalau dugaan sementara penyebab kebakaran itu ada Pak kira-kira? Untuk dugaan sementara kita belum bisa simpulkan, ini masih kita lakukan pendalaman dulu. Kita berharap ya kalau bisa ada warga yang merasa memiliki kendaraan ini datang untuk memberikan keterangan. Jadi bisa kita lakukan pendalaman, kira-kira penyebab kebakarannya juga apa, jadi bisa kita kembangkan lagi. Terima kasih telah menonton!